Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pembelajaran fisika Kali ini kita masuk ke pertemuan ke 7 Apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan ke 7 Oke, simak videonya berikut ini Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan ke 7 Yaitu, kalian akan bisa menghitung frekuensi gelombang Yang kedua, untuk menghitung periode gelombang Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan konsep frekuensi dan periode gelombang Kemudian, kalian dapat menganalisis cepat rambat gelombang Mengetahui cepat rambat gelombang Dan menghitung cepat rambat gelombang Oke, langsung saja untuk bisa memahami Dan mengaplikasikan semua tujuan pembelajaran ini Mari kita mulai pembelajarannya Menghitung frekuensi dan periode gelombang Oke, bagaimana cara menghitung frekuensi dan periode gelombang? Oke, jika kalian ingat Di konsep getaran, kita telah mempelajari tentang yang namanya frekuensi dan yang namanya periode Frekuensi simbolnya F Periode simbolnya T besar Oke, dimana frekuensi itu adalah Banyaknya getaran atau banyaknya Nah, ketaran dibagi waktu Nah, di gelombang berarti banyaknya gelombang N ini menandakan Banyak gelombang Banyak gelombang dibagi T nya tetap sama Adalah waktu Sementara kalau periode kebalikan dari frekuensi yaitu T per N Dimana T nya itu waktu dan N nya itu adalah banyak gelombang Seperti itu ya Nah, ini tolong di ingat-ingat Tolong dicatat Kita tandain ya Warna kuning Nih, kita tandain, kita lingkarin Nah, nanti ini bisa dicatat Oke Nah, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal berikut ini ya Nah, disini Kalian coba perhatikan nih Bagaimana cara untarnya ada coretan dulu Nah, bagaimana cara menghitung frekuensi dan periode pada gelombang yang pertama Yang A ya Untuk gelombang yang A Gimana cara menghitung frekuensi dan periodenya Oke, perhatikan cara menghitungnya Kalau di gelombang kan frekuensi tadi nih Banyaknya gelombang dibagi waktu Nah, berarti kita lihat nih Ini ada grafik ya Ini menunjukkan waktu Ini detik 0 disini ya Detik 0,25 disini Detik 0,5 disini Detik 0,75 disini Seperti itu ya Oke Kita akan gunakan Mau yang mana saja boleh Misal gini ya Itu nilainya akan tetap sama Misal gini Bapak contohkan Frekuensinya kan Banyaknya gelombang dibagi waktu Kita ambil contoh Berapa banyaknya gelombang sampai ke yang ini nih Sampai ke yang 0,75 Kita hitung ya Satu 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 sampai sini ya Setengah Satu setengah Berarti Banyaknya gelombangnya adalah Satu setengah Dibagi berapa waktunya 0,75 0,75 Nah ini pecahannya Kita ubah ke pecahan yang sederhana Dua kali satu Tambah satu Tiga ya Tiga per dua Dibagi 0,75 Kalau kalian nge 0,75 itu sama saja dengan Tiga per empat ya Nah ini pembagian Dengan pecahan Bisa kayak gini nih Bentuknya ya Tiga per dua Dibagi Tiga per empat Maka hasilnya Kita bisa ubah Bagi ini bisa ubah jadi kali Caranya adalah Dibalik angkanya ya Dikali kebalikannya Empat per Tiga Oke kita coret tiganya ya Sekarang empat Dibagi dua nih Bukan di kali ya Karena ke bawah nih Empat dibagi dua Hasilnya adalah Dua Maka satuannya Hertz Maka frekuensinya adalah Dua Hertz Nah pak gimana Kalau saya gak mau yang sampai 0,75 Boleh Mau sampai mana Pak saya mau sampai Misalnya nih kita warna yang biru ya Mau sampai yang 0,5 Nih disini nih ya Nah Gimana Ngitung frekuensinya Gampang Sama kayak tadi ya Frekuensi Sama dengan Banyaknya gelombang Dibagi waktu Banyaknya gelombang Berapa sampai sini Lihat Seret Satu ya Satu gelombang sampai sini Berarti satu Dibagi berapa Waktunya 0,5 Satu dibagi 0,5 Berapa Nah kalau kalian jeli Ini Bisa Atas bawah Kita kalikan aja Dengan 10 Biar komanya hilang ya Boleh nih Dikali 10 Atas bawah Hasilnya jadi 10 per 5 Nah 10 dibagi 5 Berapa Dua juga ya Satuannya Jadi boleh Mau sampai detik Keberapapun Boleh asal Aturannya tadi ya Sampai sini Berapa gelombang Satu Tapi kalau sampai yang 0,75 Itu ada Tiga gelombang Sekarang Kita cari periode Nah cari periode Nggak usah Susah-susah Kalau kalian sudah Dapat frekuensinya Periode itu Adalah Kebalikan dari frekuensi Lihat rumusnya Kalau frekuensi N per T Kalau periode T per N Maka kalau nyari Periode Disini kan Frekuensinya Dua Kebalikan dari Dua Yaudah Satu per Dua Jadi Satu per Angkanya Gitu Udah Satuannya apa Sekon Gitu ya Cara cepatnya Kalau cara Manualnya Boleh kalian mengerjain Manual nih Berarti T Sama dengan T Dibagi N Gitu ya Nah Dimana T Di sini adalah Waktu N nya adalah Banyaknya gelombang Nah oke Ini Misal kita Nyari sampai sini nih Sampai 0,5 Oke Berarti T N nya adalah 0,5 Dibagi berapa N nya sampai sini Satu ya Nah 0,5 Dibagi satu Ya 0,5 Atau 0,5 Itu sama aja Dengan Setengah Setengah apa Sekon Satuannya Ya Sama gak Dengan yang ini Sama Ya Jadi Secara definisi Dan rumus Frekuensi itu Adalah Kebalikan dari Periode Atau Periode itu Kebalikan dari Frekuensi Oke Ini ada soal ini Kalian boleh coba Ya Sebagai uji coba Kalian Soal yang ini Boleh dikerjakan Kita next Nah Nah Ini contoh lain Ya Menentukan frekuensi Bisa dicoba ya Menghitung Cepat rambat Gelombang Nah Untuk menghitung Cepat rambat Gelombang Cepat rambat Itu Artinya Kecepatan Gelombang Itu Bisa merambat Simbolnya Sama dengan Kecepatan V Simbolnya V Sama dengan V Velocity V Jadi kecepatan Nah Untuk menghitung V Kalian bisa gunakan Dua rumus Yang pertama Ada rumus Lambda D kali F Ya Nah Ini rumus yang pertama Atau Kalian juga bisa gunakan Rumus Sama dengan Lambda Dibagi T Ada yang masih ingat Lambda apa Ya Lambda itu Adalah Panjang Gelombang Nah Ini panjang Gelombang Jadi Yang kalian butuhkan Untuk mengerjakan Ini cukup Yang pertama Adalah Kalian butuh Lambda Yang kedua Salah satu Mau frekuensi Atau mau periode Ya Dua-duanya Juga bisa Kalau rumus Menggunakan frekuensi Dikali Yang ini Kalau periode Yang ini Dibagi Oke Kita coba Kerjakan Soal yang ini Nah Tahapannya Langkah pertama Kalian cari dulu Lambda nya Cari Lambda nya Gimana cara Cari Lambda Ayo Yang lupa Lambda itu Adalah S Ya Atau Panjang Yang diketahui Meter Yang satu Meter Dibagi Dengan N Dimana N itu Adalah Banyaknya Gelombang Bapak Tuliskan Nanya Disini Nah Disini Panjang Dibagi Jumlah Gelombang Contoh Di soal ini Panjang Gelombangnya Itu Hanya Diketahui Dari Titik Ini Oke Nggak Kelihatan Dari Dari Sini Hanya Diketahui Dari Titik Ini Sampai Titik Ini Saja Berarti Dari Sini Berapa Gelombang Satu Kita Lihat Dari Puncak Ke Puncak Ingat Satu Gelombang Itu Satu Lambda Itu Satu Puncak Satu Lembah Dari Puncak Ke Puncak Lagi Atau Dari Lembah Ke Lembah Lagi Ingat Ingat Catatan Ini Oke Kita Masukkan Kita Kerjakan Berarti Disini Kita Hitung Disini Berarti Kita Hitung Lambda Sama Dengan S Dibagi N Disini S S 2 Meter Kita Tulis 2 Meter Dibagi Dengan Banyaknya Berapa Banyaknya Gelombang Satu Dibagi Satu Hasilnya Adalah 2 Meter Dapat Nih Lambda Sudah Selesai Belum Kita Cari Dulu Mau Periode Mau Frekuensi Sama Aja Lebih Enak Kita Cari Frekuensi Aja Kita Cari Frekuensi Tadi Gimana Cari Frekuensi Frekuensi Adalah Banyaknya Gelombang Dibagi Dengan Waktu Kita Masukkan Banyaknya Gelombang Dibagi Waktu Mau Sampai Mana Sampai Sini Aja Biar Enak Sampai Sini Dari Sini Ke Sini Ada Berapa Gelombang Satu Dibagi 0,5 1 Dibagi 0,5 Kalau Kalian Tadi Udah Nonton Perhatikan 1 Dibagi 0,5 Itu Hasianya 2 Satuannya Hertz Oke Kita Udah Dapat Lambda Kita Udah Dapat F Saatnya Kita Mencari V Oke Kita Cari V Gimana Caranya Nah V Sama Dengan Lambda Dikali Dengan F Lambda Sanya Berapa 2 F Berapa 2 Juga 2 Kali 2 4 Satuannya Meter Per Seko Nah Ini Cara Menghitung Cepat Rambat Silahkan Diperhatikan Kalau ada Yang Masih Bingung Diulang Lagi Videonya Atau Ditanyakan Ke Gurumu Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Nah Ini Latihan Nah Ini Sebagai Latihan Kalian Bisa Coba Kerjakan Carilah Cepat Rambat Dari Gelombang Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh